Terima kasih telah menonton Mulai dari bagaimana kita menjaga konsumen, mendapatkan konsumen, dan juga agar konsumen diberdayakan untuk tujuan bisnis kita CRM adalah sebuah proses yang personal atau humanis, jadi bagaimana Anda berinteraksi dengan manusia Sama seperti bisnis brick and mortar atau bisnis konvensional, di e-bisnis Anda juga perlu memikirkan mengenai CRM, mengenai pelayanan kredit konsumen dan sistemnya Ada banyak aplikasi yang dapat Anda gunakan untuk mendukung CRM, misalnya dari Microsoft ada, atau banyak perusahaan juga bisa membuat customize aplikasi khusus dirancang untuk kondisi mereka Mulai dari bagaimana meng-capture database pelanggan, hingga bagaimana proses untuk memberdayakan pelanggan misalnya melalui program member-get member Personalisasi juga penting, umumnya misalnya contoh yang sering banyak dilakukan perusahaan adalah apabila ada event penting atau personal bagi tiap konsumen Misalnya ulang tahun mereka, atau perayaan pernikahan mereka, kemudian perusahaan mampu otomatis mengirimkan ucapan selamat atau insentif tertentu Nah, hal kecil ini membuat perbedaan besar, terutama apabila bisnis Anda adalah bisnis online, Anda tidak bertemu langsung dengan mereka Banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk berkomunikasi dengan mereka secara personal Selain itu, lebih daripada sekedar perangkat keras ataupun perangkat lunak, yang Anda butuhkan adalah Standard Operational Procedure atau SOP Bagaimana Anda merancang agar perusahaan e-business Anda, setiap orang atau setiap bagian yang berhubungan dengan konsumen Tahu persis langkah-langkah yang harus mereka lakukan, misalnya jika ada timbul masalah, jika ada pertanjang atau keberatan atau protes dari konsumen Jawaban seperti apa yang harus mereka lakukan, yang harus mereka berikan, solusinya mereka harus cari di mana Mereka harus, kalaupun mereka harus mengeskalasi, mereka harus meneruskan ke pihak yang lebih tinggi Siapa yang berwenang untuk menghandle masalah tersebut Jadi Anda perlu menentukan Standard Operational Procedure-nya Terakhir, misalnya, mari kita lihat beberapa contoh kasus yang melibatkan customer relationship Atau hubungan dengan konsumen yang rusak di bisnis atau melalui media online Contohnya, beberapa tahun yang lalu, teh botol pernah mengalami hoax di mana mereka disebarkan isu melalui email Bahwa teh botol mengandung jat tertentu yang beracun Padahal nama latin dari jat tertentu tersebut ternyata merifer atau berarti ayer Nah, teh botol mampu merespon krisis dari hubungan atau hoax ini dengan cukup baik Mereka dari pihak atasan langsung menetapkan sebuah jawaban resmi Jadi siapapun karyawan yang bekerja di teh botol Apabila ditanya mengenai kasus hal ini Mereka sudah mempunyai jawaban Standard Siapapun harus menjawab jawabannya yang sama Kemudian mereka juga merespon dengan cepat Mereka menghubungi berbagai macam media masa online Seperti misalnya detik.com dan mereka memasang operatorial yang menjelaskan mengenai bahwa hal tersebut hanyalah hoax Tetapi mereka tidak mengekskalasi, mereka tidak menaruh ke misalnya iklan di koran media masak, media cetak Kenapa? Karena mereka tahu ini skalanya adalah di skala online, beredar di email Sehingga mereka menanggapi cukup dengan skala online juga, dengan media-media yang sama Apabila mereka memasang justru di koran atau media cetak Justru malah mengekskalasi, memperbesar masalah Dimana orang-orang yang tidak tahu atau tidak terlibat dengan dunia online Jadi justru tahu dan mempertanyakan ini Nah ini adalah contoh penanganan krisis customer relationship management yang cukup baik Contoh lain yang Anda bisa tarik misalnya contoh kasus dulu Perita melawan rumah sakit omni Dimana perita menyebabkan keluhannya melalui media email Yang diteruskan secara berantai sehingga rumah sakit omni dan beberapa dokter merasa nama baik mereka terjemarkan Nah khusus untuk kasus ini, coba Anda diskusikan bersama kelompok Anda atau Anda sendiri coba pikirkan Lalu nanti kita bahas di forum Intinya saya ingin Anda coba bayangkan diri Anda sekarang Posisinya adalah Anda bukan pengamat Anda bukan di pihak perita Anda tidak bisa bilang, wah saya mau membela perita Tetapi saya balik Bayangkan diri Anda adalah konsultan atau pihak IT atau pihak komunikasi Yang disewa atau bekerja kepada rumah sakit omni Dan masalah telah terjadi Ya perita telah dicugoskan ke penjara Baru kemudian Anda harus menangani atau membersihkan problem ini Kira-kira sebagai pihak rumah sakit omni Apa yang akan Anda lakukan?